Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi'un Saya Ahmad Dilpa'i Kepala Sekolah AJN 4 Padang Tamba Pada hari ini AJN 4 Padang Tamba Melaksanakan vaksin Untuk anak usia 6-11 tahun Dan Alhamdulillah pada hari ini Ini diikuti oleh 132 anak Dan insya Allah Untuk anak-anak mudah-mudahan diberikan kesehatan Sehingga mereka dapat melaksanakan Pembelajaran tata buka 100% Itu saja yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vaksinasi anak usia 6-11 tahun Di SD 4 Padang Tambak Dan di SDN Sukananti Kecamatan WT Nong Kabupaten Lampung Barat Senin tanggal 24 Januari Tahun 2022 Adapun kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Vaksinasi UPT Puskes Pajar Bulan Yang turut hadir dalam kegiatan Kapus Pajar Bulan Kepala Sekolah SD Sukananti Beserta guru Juga kegiatan yang di SDN 4 Pajar Bulan Dihadiri Kepala Sekolah Guru Serta siswa yang akan divaksinasi Dan juga dikawal oleh orang tua wali murid Dalam kesempatan ini Kepala Sekolah SDN 4 Padang Tambak Ahmad Ripai menjelaskan Katanya Kami SD Negeri Padang Tambak Pada hari ini Senin tanggal 24 Januari Tahun 2022 Telah mengadakan vaksinasi Yang diselenggarakan oleh Puskes UPT Pajar Bulan TNI Dan Polri Yang pada hari ini Jumlah siswa SDN 4 Padang Tambak Yang divaksinasi jumlahnya 132 anak didik ungkapnya Dan dalam kegiatan yang sama Petugas vaksinasi dari UPT Puskes Pajar Bulan Di SD Suka Nanti Menjelaskan pada hari ini Kita melaksanakan vaksinasi anak Di SD Suka Nanti Dengan jumlah 86 dosis Pungkasnya Dan semoga Seluruh anak didik yang ada di Indonesia Dan terutama anak didik yang ada di Lampung Barat Dapat terhindar dari wabah virus COVID-19 Suhartato Jamin Jinting melaporkan dari SDN 4 Padang Tambak SDN Suka Nanti Kecamatan WT Nong Kabupaten Lampung Barat Tapi pun Kami dari tim vaksinasi UPT Puskes Pajar Bulan Telah melaksanakan vaksinasi Di SDN 2 Suka Nanti Sido Mamur Demikianlah Terima kasih Jangan lupa